Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah anafatuh Anak-anakku sekalian pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Meneladani Akhlak Rasulullah Tentu anak-anak sekalian akan bertanya siapa Rasulullah itu Pada baiknya sebelum pembelajaran kita bersama-sama membuka dengan baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku untuk lebih memahaminya kita perhatikan bagian berikut ini Materi ini adalah materi iman kepada Rasul Ada beberapa hal yang akan kita pelajari Yang pertama pengertian iman kepada Rasul Lalu sifat-sifat Rasul Kisah perjuangan 25 Rasul Nanti diantara pelajaran kita akan membahas tugasnya Rasul Dan kemuliaan Ulul Azmi Atau 5 Rasul yang disebut Ulul Azmi Lalu kisah umat terdahulu Kita ambil pelajarannya atau hikmahnya Setelah kita mempelajari ini Kita diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki kejujuran dan amanah Jadi para Rasul itu memiliki sifat jujur dan amanah Nanti juga akan kita bahas sifat yang lain Kita harus menjauhkan diri dari sifat dusta Atau pembohong Jadi jangan pernah dalam hidup kita ini ada kebohongan Juga kedurhakaan Baik terhadap Allah, terhadap Rasul Dan juga terhadap kedua orang tua Serta keingkaran Menutupi kebaikan Kebaikannya Allah, kebaikannya Rasul Juga kebaikan orang tua Serta kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita Dari para Rasul itu juga kita dapatkan keteladanan Tentang sikap yang pantang menyerah Optimisme yang tinggi Lalu kesabaran dan ketabahan Serta kita berharap anak-anakku menjadi pemimpin Yang memiliki kejujuran, amanah, cerdas Sebagaimana sifat para Rasul Nah baik anak-anak sekalian Ini adalah pengertian Nabi Nabi itu manusia yang mendapat wahyu Namun bukan untuk disebarkan atau didapatkan kepada umat Konon ada sekitar 124 ribuan Itu Nabi Sedangkan Rasul Sedangkan Rasul yang kita Manusia Manusia laki-laki Jadi Rasul itu laki-laki Yang mendapat wahyu Untuk disebarkan atau didakwakan kepada umat Jumlahnya ada 25 orang Jadi 25 orang Nah ini referensinya Surat Ali Imran ayat 164 Nanti silahkan anak-anak Ngecek Apa terjemah dan maksud dari surat Ali Imran Ayat 164 Nah tugas Rasul Dari semua Rasul 25 Rasul itu mengajarkan Taufid Taufid itu adalah Mengesahkan Allah Jadi semua Rasul Mulai dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Termasuk Nabi Isa Yang disebut Yesus Oleh orang-orang Nasrani Itu juga mengajarkan Allahu Ahad Allah itu Isa Dia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan Itu Nabi Isa Jadi jangan sampai keliru Bahwa Nabi Isa mengajarkan kepada kita Untuk bertaufid Mengesahkan Allah Lalu memberikan kabar gembira Ya Jadi kabar gembira Tentang surat Siapa orang yang beriman Dan berakhlak baik Berperilaku baik Tempatnya adalah surat Lalu memberi peringatan Kepada orang-orang Agar tidak terjerumus Kedalam neraka Ya Jadi tugasnya Rasul itu Mengingatkan kita Agar kita tidak masuk neraka Kemudian membimbing manusia Agar berakhlak yang mulia Itu adalah tugasnya Rasul Nah Ini Satu Ayat yang Saya kira Sangat populer ya Dan tidaklah Engkau diutus Wahai Muhammad Kecuali untuk menjadi Rohmat bagi seluruh alam Jadi Nabi Muhammad itu Diajarkan untuk menjadi Rohmat Kasih sayang Penebar kasih sayang Kepada seluruh alam Bukan hanya Rohmatallil muslimi Bukan hanya Rohmatallinas Tapi Rohmatallil alam Termasuk alam Itu adalah Malusia Binatang Tumbuh-tumbuhan Semuanya dapat kasih sayangnya Islam Dapat kasih sayang Yang diajarkan oleh Rasulullah Jadi banyak hadis Yang menjelaskan kepada kita Kalau kita jahat kepada binatang saja Bahkan Nabi itu mengecam Ada orang itu rajin puasa Rajin sholat Tapi pernah ngurung kucing Kucing dikurung Sampai tidak makan Sampai meninggal Dia akan Masuk neraka Orang yang seperti itu Itu berarti dia tidak menyayangi Binatang Nah Rasulullah itu juga telah ada Lakotkan alakun Bi Rasulillah Uswatun Hasan Limankana Yarjullaha Walyaumal Akhirah Wadhakarallaha Katirah Sungguh Ada di dalam diri Rasulullah itu adalah Uswatun Hasan Teladan yang baik Limankana Yarjullaha Bagi orang-orang yang ingin Berjumpa Allah Walyaumal Akhirah Dan ingin Berjumpa hari kiamat Wadhakarallaha Katirah Dengan banyak berzikir Di antaranya misalnya Membaca sholawat Dengan baca sholawat Itu anak-anakku Kalian telah berzikir Kepada Allah Karena di dalam sholawat itu Kita menyebut nama Allah Sekaligus menyebut Nabi Muhammad Misalnya Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Atau Sallallahu alaihi wa sallam Ya Jadi Sallallahu ala muhammad Allah disebut Nabi Muhammad juga Disebut Karena Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu adalah manusia Mulya Yang Baris Kalimatnya itu Di Setelah Allah Ini luar biasa Baik anak sekalian Mengapa Rasulullah sebagai telah Yang pertama Beliau itu penyempurna Akhlak Ya Di dalam surat Al-Qolam Kalau tidak salah ya Wa innaka La'ala Fulukur Amin Dan sesungguhnya Engkau wahai Muhammad Memiliki Akhlak yang mulia Kemudian Di Berikutnya Rasulullah itu Al-Amin Rasulullah itu jujur Orang paling jujur Sampai mendapat Gelar Al-Amin Bangsa Arab itu Kalau sampai memberikan Gelar Al-Amin Karena masa itu Kebanyakan orang Arab itu Waktu itu loh ya Jangan sampai keliru Waktu itu Sebelum Nabi Muhammad datang Itu banyak orang Yang tidak jujur Maka Nabi Muhammad Terkenal dengan Kejujuran Kemudian Beliau itu adalah Pemimpin umat Yang selalu jujur Tabah Dan pantang Menyerah Itulah Rasul Baik Lalu sifatnya Rasul Yang pertama Sidik Jujur Jadi kalau Anda Ingin Menjadi Pewaris Rasul Karena ada Satu Ayat Atau satu Mengkapan Yang sering Didengar adalah Al-Ulamah Warosadul Amya Jadi ulama itu Pewarisnya Para Rasul Kalau ingin Jadi pewarisnya Rasul Harus Jujur Jujur Yang kedua Amanah Dapat dipercaya Jangan sampai kita berkhianat Terhadap apapun yang diamanahkan Lalu menyampaikan Jangan suka menyembunyikan informasi Jadi kita harus jadi orang yang informatif Informatif Pandai berkomunikasi Kemudian Fatonah Kerdas Selalu memberi solusi Jangan Membuat Rusak Atau ruwet Kehidupan Jadilah Decession maker Bukan trouble maker Nah bagaimana sikap kita Mari kita Wujudkan Asma'ul Husna Dalam setiap Kehidupan kita Sehari-hari Jadilah orang yang punya Kasih sayang Ya Pemaaf Sabar Bijaksana Pengarah Jangan suka menyesatkan orang Ya Berikutnya kita Jujur Ya Menyampaikan materi Dengan baik Dapat dipercaya Juga cekas Kemudian Nah ini kunci sukses Ya Kami berharap Anak-anakku sekalian Nanti menjadi orang-orang yang sukses Seperti Rasulullah Yang pertama Musawarah Kolaboratif Selalu mendengar Nasehat Mendengar informasi Mendiskusikannya Ya Musawah Ambil Mufakat Keputusan yang terbaik Berdasarkan informasi Informasi yang valid Jangan berdasarkan Prasangka Prasangka Musawah Lalu Hargai orang lain Ya Hargai orang lain Ya Misalnya ada kawan Punya prestasi Kita apresiasi Punya kawan Punya karya Kita hormati Hargai orang lain Pendapat orang lain Kita hargai Ya Berikutnya ramah Lembut Tapi juga tegas Jadi ramah Lembut Tegas Tegas dalam atur Mementingkan umat Daripada dirinya sendiri Rasulullah itu Lebih baik Kelaparan Daripada Beliau kenyang Kalau umatnya Kenyang Rasulullah senang Kalau umatnya lapar Rasulullah berusaha Bagaimana umatnya Kenyang Itulah Rasulullah Cepat menguasai situasi Ya Kita ingat kemarin Timnas kita Kucar Kacir Ya Pada awal Babak Leg pertama Ya Pada menit keempat Sudah kena Gol Wah Situasi kondisinya Kacau Ambiar Katanya Didi Kempot Almarhum Ya Nah Sebagai pemimpin Harus bisa Menguasai situasi Kondisi Tidak boleh Panik Ya Tidak boleh Panik Lalu koordinatif Nah Selalu berkoordinasi Dan menjadi Pemer satu Jangan memecah belah Ya Jadi pemersatu Lalu perekat perdamaian Ya Penyatu kesinambungan Kehidupan Ya Berdamai Berdamai dalam kehidupan Ya Jangan Membikin Masalah Yang Membuat galau Banyak orang Mudan Rokmatan Lil'alamin Tadi itu ya Memberikan kasih sayang Kepada seluruh alam Ini Sangat penting Kemudian Komitmen Dan konsisten Dalam menerapkan Aturan Ya Komitmen Dan konsisten Dalam menerapkan Aturan Saya kira demikian Anak-anakku sekalian Semoga Materi ini Bermanfaat Mari kita Jaga Jiwa Dan hati kita Kita Niatkan Untuk Mengikuti Prilaku Rasulullah Kita Contoh Ciri Contoh Kesuksesan Rasulullah Demikian Anak-anakku sekalian Kita tutup Dengan doa Subhanatallahumma Wadhamdika Asyadu Alla ilaha ilaha Anta Astaghfirullah Wa adukul laik Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh